Halo teman-teman video tutorial, semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun juga Kali ini saya akan sharing sebuah video yang membahas bagaimana cara memeriksa atau cara cek spesifikasi komputer khususnya laptop yang teman-teman gunakan Tanpa harus kita buka casing laptopnya, jadi kita cukup menggunakan sebuah software atau aplikasi kecil yang bisa di download gratis dan bisa di install di laptop kita Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih kita perlu cek spesifikasi komputer atau laptop kita Dan jawabannya sebenarnya adalah supaya kita tahu kesesuaian atau compatibility ketika kita mau install software Atau ketika kita mau melakukan penggantian atau penambahan part Contohnya misalnya mau ganti memori, mau nambah memori, atau mau install software Software itu kan biasanya ada minimum requirement Nah kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui part atau spesifikasi jeroan dari laptop yang kita gunakan Oke kita akan langsung mulai ke videonya Ini adalah aplikasi yang saya gunakan Saya menggunakan sebuah aplikasi atau tools yang namanya HWinfo Jadi saya menggunakan HWinfo Versi 6.32 Ini 64 bit ya karena laptop saya menggunakan Windows 64 bit Kalau teman-teman laptopnya menggunakan Windows 32 bit Nanti downloadnya bisa Download yang Windows 32 bit Downloadnya di mana? Downloadnya di sini Ini adalah websitenya yaitu www.hwinfo.com Garis miring download Nah teman-teman bisa pilih nanti di sini Ini ada aplikasi installernya Ada 32 bit, ada 64 bit Kemudian di sini ada versi portablenya Jadi kalau versi portabel itu Artinya teman-teman tidak perlu install Tinggal disimpan di flashdisk Kemudian dijalankan di komputer yang teman-teman mau Oke nanti bisa langsung ke sini Teman-teman download dan teman-teman installnya Seperti biasa tinggal klik setup Terus next terus saja Oke saya tidak akan bahas di sini Kembali kita ke HWinfo Ini tampilannya seperti ini Langsung kita Saya klik run ya Nah pada saat saya klik run Ini si aplikasi ini Mengumpulkan informasi Komponen yang ada di laptop saya Tampilan pertamanya seperti ini teman-teman Jadi begitu muncul Scanning hardware-nya selesai Ini langsung muncul seperti ini Ini adalah HWinfo versi scan-scan Laptop saya adalah laptop HP 14SDK0XXXX Jadi DK series Laptop saya ini 14in DK series Kemudian ini langsung terlihat Jadi saya menggunakan prosesor AMD Ryzen Ini detailnya Yaitu AMD Ryzen 5 3500U Dual core apa 4 core? Ini adalah 4 core Taunya dari mana? Ini 4 core Jadi di sini teman-teman bisa lihat Ini ada core ada thread Nah ini jadi Prosesor ini adalah prosesor 4 core Dan 8 thread Nah di sebelah kanan ini kita bisa lihat Ini spesifikasi VGA Atau graphic adapternya Jadi ini menggunakan AMD Radeon Vega 8 Nah ini yang di bawahnya ini adalah Spesifikasi memory dan lain-lain Nah ini saya close dulu Saya akan tunjukkan ke tampilan yang lebih detailnya Jadi di software HWinfo ini Tampilannya cukup simple Tapi menurut saya cukup lengkap Di sini kita bisa lihat Ini adalah komputer namenya Nah nama komputer yang saya Nama laptop yang saya gunakan Kemudian ada Operating systemnya Windows 10 Professional Workstation 64 bit Build 18363 Sekian-sian Build ini terkait dengan update versionnya ya Jadi kalau Windows 10 itu kan Kalau kita routine update ini Akan berubah-berubah biasanya Oke kemudian ada Username Yang saya gunakan saat ini Lanjut ke bagian sebelah kiri Saya akan klik bagian Central processor Nanti teman-teman bisa lihat Nah kalau saya klik di sini ini munculnya Number of physical Number of processor package Ini physical Jadi secara fisik laptop saya cuma ada satu prosesornya Nah satu prosesor menggunakan 4 core atau 4 inti Nah dan ada 8 thread atau 8 logical processor Kalau di klik di sini Nanti akan terlihat lebih detail lagi Jadi di sini kelihatan nih AMD Ryzen 5 3500 itu Kecepatannya Adalah 2,1 gigahertz Oke kita akan lanjut ke bagian motherboard Nah kalau kita klik bagian motherboard Di sini kelihatan Motherboardnya apa Kemudian ada BIOSnya BIOS versi berapa Kita bisa tahu dari sini Kemudian ada BIOS date-nya Kita bisa lihat juga di sini Motherboard Model motherboardnya HP 85OE Jadi kalau misalnya Suatu saat misalnya motherboard laptop saya mati Ya saya tinggal cari tipe ini Gitu Untuk menggantikannya Lanjut ke bagian memory atau RAM Nah di sini langsung kelihatan nih Totalnya memory laptop saya itu 8 giga Ya Kemudian dari 8 giga Kemudian ada berapa channel atau berapa slot Ini bisa kelihatan dari bagian ini Memory channel supported Atau di bagian sebelah kiri Yang terlihat di sini ada Row 0, Row 1 Jadi dari sini saya bisa tahu Laptop saya menggunakan Atau ada 2 slot untuk memory di laptop saya Jadi ini gunanya Penting kalau teman-teman Punya laptop Mau nambah atau upgrade memory Jadi kalau misalnya memorinya kurang Biar tambah cepat Tambahin memory nih Kamu harus tahu dulu Di laptopmu ada slotnya cuma 1 Atau ada 2 Seperti ini Kalau misalnya case di laptop saya ini Slotnya ada 2 Jadi memory channel supportnya ada 2 Memory channel aktifnya ada 2 Artinya apa? Artinya ada 2 slot dan dua-duanya sudah terpasang memory Kalau saya mau upgrade memory Kalau saya mau upgrade memory Atau mau nambah memory Berarti opsinya saya harus mengganti salah satunya Atau dua-duanya ini dengan Tipe memory atau kapasitas memory yang lebih besar Nah saat ini Di laptop saya ini ada 2 buah RAM Masing-masing adalah Samsung Dengan model number seperti ini DDR4 PC 21300 Atau 2666 Dan kapasitasnya 4GB Dan kapasitasnya 4GB Dan sudah ada 2 keping Yaitu di modul 0 dan modul 1 Artinya ini sudah mentok Saya tidak bisa nambah lagi Untuk beli yang baru Tapi saya bisa nambah Dengan cara Beli lagi Kemudian Saya ganti nih salah satunya Atau dua-duanya Dengan masing-masing 8GB Misalnya untuk nambah memory Jadi 12 atau jadi 16GB Tapi ingat Spesifikasinya harus sama Dengan yang saat ini dipakai Paling tidak harus seperti ini ya Untuk DDR4 nya harus sama Karena kalau DDR nya beda Nanti slot nya beda Tidak bisa dipasang Kemudian harus tahu juga nih Kecepatannya Jadi kalau ini kan 1333 MHz Nah minimal Saya harus juga Beli 133 ini Supaya kompatibel Dengan yang Lama Kalau misalnya nanti Saya beli baru Saya harus Pilih memory dengan Apa namanya Speed yang sama MHz nya Nah hal yang lain juga Yang perlu dipiriksa adalah Bagian Voltasenya ini Jadi kalau misalnya Saya biasanya Mau beli RAM Atau memory Saya akan cek Ini voltasenya berapa 1,2 volt Berarti ini Kemungkinan DDR4L Atau low Karena ini Voltasenya kecil Kalau DDR yang Biasa itu Voltasenya lebih besar Gitu Ini penting banget Supaya teman-teman Juga kalau misalnya Punya laptop Mau membeli memory Gak salah beli Akhirnya kalau salah beli Nanti gak kompatibel Yang ada gak terdetek Atau Blue screen Bisa juga blue screen Oke Nah lanjut Bagian bus Saya yang gak bahas Kemudian disini Video adapter Ini spesifikasi VGA card nya Kemudian bagian drive Nah bagian drive ini Adalah hard disk Atau Sekarang sih Banyak juga yang pakai SSD Nah ini adalah Spesifikasi disk Atau SSD Yang Kita bisa lihat Kalau misalnya teman-teman Punya laptop Ini contohnya adalah Di laptop saya ini Ini SSD Jadi saya pakai NVMe Tipenya PCI Ya Card PCI gitu ya Karena SSD sendiri Juga ada yang SATA Nah ini modelnya adalah NVMe Kemudian Saya menggunakan Intel Ini adalah modelnya Kemudian disini Kapasitasnya 512GB Nah teman-teman Tanpa harus buka casing Kamu udah bisa tahu Informasi ini ya Jadi kita bisa tahu Saya pakai SSD apa Intel Tipe sekian-sekian Jadi kalau misalnya Teman-teman udah tahu ini Lebih enak Kalau misalnya mau ganti Atau mau Nambah Supaya gak salah Beli spek Kemudian ada audio Ada network Ya kalau networknya Ini udah Pengen tahu nih Networknya udah gigabit Apa masih ethernet biasa Ya tinggal kita ketik disini Sorry Tinggal kita klik Di bagian network Nanti kita klik Seperti ini Kelihatan Jadi untuk network cardnya Menggunakan Realtek Semuanya Baik yang wireless Maupun yang Kabel Nah yang koneksi kabel Udah 1000 mbps Atau 1g Bps Udah gigabit ethernet Sedangkan untuk yang Wifi nya Sayang sekali Masih 54 mbps Gitu Jadi kalau nanti Teman-teman Misalnya laptopnya Kalau pakai wifi Kalau suka Lambat Dicek aja disini Mungkin speednya Masih Kayak punya saya Ini 54 mbps Nah semua informasi ini Ini teman-teman bisa save Tinggal save report Disini Jadi kalau misalnya nanti Nggak mau bolak-balik Ngecek disini Atau buat Apa namanya Dokumentasi Ya udah save report Kemudian di save nya Juga ada beberapa pilihan Kita bisa Pilih sebagai Apa namanya Text Jadi lock Nanti disini Extensi nya Kemudian Bisa juga HTML Kalau saya Biasanya Saya save Saya pilih HTML Nah kemudian Kita pilih Simpen di Desktop Misalnya File nya Namanya PC Dan save Next Nah ini Apa informasi Apa yang mau dipilih Juga teman-teman bisa Checklist disini Kalau udah Mau pilih semua Klik File yang tadi Kita simpan Akan terlihat Seperti ini Jadi File nya berupa HTML Jadi bukanya Pakai web browser Ini saya menggunakan Musila Firefox Nah semua informasi Teman-teman bisa Lihat Tuh Ini kamu bisa simpan Jadi kalau misalnya Suatu saat Misalnya teman-teman Lupa Katakanlah mau ganti Memory Lupa Check memory Kita bisa lihat Seperti ini Seperti ini Sama persis Dengan yang ada Di aplikasi Itu tadi teman-teman Gimana caranya Check Komponen Atau spesifikasi Komponen Yang ada di laptop Kita Semoga informasi Ini dapat Memberikan Pengetahuan Kepada teman-teman Dan bisa Bermanfaat Bagi teman-teman Pemilik Laptop Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Dan sampai ketemu Di video-video lain Di channel ini Sampai